Momen bulan Ramadan menjadi berkah tersendiri bagi petugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bontang. Pasalnya, pada Jumat 24 Juni kemarin, sebanyak 381 pasukan kuning dan pasukan hijau menerima paket lebaran dari manajemen PT. Badak LNG. Penyerahan paket diserahkan langsung oleh Direktur dan COO Badak LNG di halaman kantor Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Bontang kepada 381 personil dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota. Direktur dan COO Badak LNG menjelaskan, bantuan tersebut merupakan program Komuniti Development bidang keagamaan dan bertujuan untuk membantu pemerintah Kota Bontang dalam memerangi kemiskinan. Selain itu, ia juga berharap dengan bantuan tersebut masyarakat bisa merasakan keberadaan PT. Badak yang telah berkiprah selama 42 tahun. Dan baru saja selesai hadiri acara penyerahan bantuan Kota Bontang kepada pasukan kuning pasukan hijau dari Dinas Kebersihan Kota Bontang dan Pertamanan Kota Bontang. Dan Alhamdulillah ini adalah program rutin dari Bantang LNG. Maka kejuannya adalah agar masyarakat dapat secara langsung juga merasakan keberadaan dari Bantang LNG yang telah berkiprah selama 42 tahun di Kota Bontang yang kita cintai ini. Di sisi lain, Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Bontang Sofian Shah mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT. Badak yang selama ini terus memberikan bantuan serta dukungannya kepada Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Bontang dalam menjaga kebersihan Kota Bontang. Alhamdulillah pada hari ini ada bantuan dari PT. Badak LNG yang menurut saya kali ini sangat terbantu sekali. Nah kami berharap bahwa artinya tahun demi tahun yang telah dibantu oleh PT. Badak ini mudah-mudahan artinya staff kami atau pegawai kami, karyawan kami, pekerja kami ini mendapat artinya betul-betul terbantu. Demikian eksposkal tim melaporkan. Terima kasih telah menonton!